Intro Terima kasih anda masih bersama kami. Bagi anda yang bersaja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meskaryawan tempat hiburan malam karaoke di pati terbakar, diduga akibat korsleting pada mesin pendingin ruangan. Tak terima ditegur ibu mertua, seorang pria diberbes melukai adik ipar dan kekasihnya yang berusaha melerai dengan golok. Ingin makan buah kelengkeng langsung dari pohonnya? Yuk kita ke kebun kelengkeng di Sukoharjo. Bandara Adi Sumarno tahun ini memfasilitasi kegiatan embarkasi dan debarkasi haji 2024 untuk Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Bandara ini akan melayani sebanyak 100 kelompok terbang kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak hampir 36 ribu orang. Bandara Adi Sumarno di Boyolali beroperasi selama 24 jam setiap hari untuk mendukung pelayanan dan kelancaran penerbangan jemaah calon haji tahun 2024. Bandara Adi Sumarno akan melayani 35.977 calon haji dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Jemaah calon haji bakal terbagi dalam 100 kelompok terbang. Kegiatan embarkasi haji atau keberangkatan jemaah tahun 2024 dimulai tanggal 12 Mei hingga 10 Juni 2024. Sedangkan untuk debarkasi atau kepulangan jemaah haji akan dimulai pada tanggal 22 Juni hingga tanggal 21 Juli 2024. Meskipun saat ini statusnya menjadi bandara domestik, namun kesiapan fasilitas maupun standar pelayanan yang diberikan oleh bandara Adi Sumarno masih sama dengan standar bandara internasional. Bandara Adi Sumarno walaupun kami sekarang domestik tapi kami memiliki fasilitas internasional sehingga kami bisa mendukung apabila ada kebutuhan-kebutuhan terutama haji ke depan untuk bisa diberangkatkan sesuai dengan ketentuan yang ada, kemigrasian dan sebagainya. Pak, selama kloter itu kan haji ada 100 kloter, Pak. Jumlah pesawat berapa itu, Pak? 1 kloter, jumlah pesawatnya ada 5 hari ini kan hanya ada 4 kloter, sehingga maksimal di sini akan diberangkatkan 5 kloter, kadang-kadang ada yang 3 kloter. Untuk kloter 1 sampai 37, jemaah Embarkasi Haji Solo bakal terbang dari bandara Adi Sumarno menuju bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Sementara, untuk jemaah kloter 38 hingga kloter 100 dari bandara Adi Sumarno menuju ke bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Kemudian jadwal kepulangan dimulai pada tanggal 22 Juni hingga 21 Juli 2024. Mulai tahun ini, pelayanan jemaah haji di bandara Adi Sumarno dilengkapi fasilitas jalur cepat Mekah Route atau fasilitas pelayanan pemeriksaan imigrasi pemerintah Indonesia dan pemeriksaan imigrasi pemerintah kerajaan Arab Saudi. Pelayanan ini membuat jemaah yang berangkat dari bandara Adi Sumarno tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan dokumen keimigrasian setibanya di Arab Saudi. Jemaah akan langsung menuju hotel untuk beristirahat dan menjalani rangkaian ibadah haji. Pelayanan ini sebelumnya hanya diberikan di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun, tahun ini ada 3 bandara Embarkasi Haji yang memberikan layanan ini, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Bandara Arisumarmo, Boyolali, dan Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Anda penggemar buah kelengkeng? Bila berkesempatan berkunjung ke Sukoharjo, ada sebuah kebun di Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban yang menawarkan konsep agrowisata kelengkeng. Pengunjung boleh memilih dan memetik sendiri serta makan buah kelengkeng sepuasnya di kebun mereka. Kebun kelengkeng Triagan yang berada di Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo ini belakangan jadi daya tarik wisata baru di wilayah Sukoharjo, terutama bagi pecinta buah kelengkeng. Di kebun ini, pengunjungnya dimanjakan dengan kesempatan untuk bisa menikmati buah kelengkeng langsung dari pohonnya. Selama berada di kebun kelengkeng, pengunjung mendapatkan penjelasan dari pengelola kebun mengenai jenis-jenis buah kelengkeng hingga cara memetik buah kelengkeng. Pengunjung lalu dipersilakan memilih serta memetik kelengkeng yang disukai dan makan sepuasnya di lokasi. Di sini tuh konsepnya seperti all you can eat, kemudian juga karena bisa metik secara langsung dan diperbolehkan untuk memetik secara langsung sendiri, jadi itu ada seperti warianya sendiri tuh asik gitu, seperti bertama asya kan. Nah seperti itu sih, kemudian untuk karena dia all you can eat, jadi kita bisa ngambil sepuasnya kita kan, cuma nanti mungkin di timbang-timbang sendiri itu menyesuaikan dengan seleranya kita. Mungkin itu sih yang bikin saya pengen kesini dan suka gitu disini. Kalau rasa kelengkengnya sendiri, sejauh yang saya coba dari depan sampai pohon yang di sekitar sini, yang di tengah-tengah ini, manis semua. Entah, nggak tahu kenapa ya, cuma mungkin memang tipenya atau mungkin jenisnya, tapi hampir semuanya manis. Nggak ada yang kelap atau tanpa rasa. Keberadaan agro-wisata baru ini menjadi wisata alternatif bagi warga. Selain untuk edukasi anak, mereka juga senang dengan beragam jenis buah kelengkeng di kebun ini yang memiliki rasa manis yang berbeda-beda. Saya cuma edukasi sama anak-anak aja, sama keluarga, jalan-jalan, ingin petik kelengkeng, senang, senang metik sendiri, buah-buahnya besar-besar, ya manis. Agro-wisata tebun kelengkeng di desa Triagan ini baru beroperasi beberapa pekan lalu, namun disambut baik oleh para pengunjung. Konsep makan sepuasnya di kebun menarik rasa ingin tahu para pengunjung. Apalagi, di kebun kelengkeng ini juga terdapat beragam jenis kelengkeng. Mulai dari kelengkeng kristal, hito super, dan kelengkeng dengan kualitas terbaik. Kelengkeng jenis kualitas terbaik ini diklaim rendah gula dan aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nanti pengunjung bisa 15 menit memetik kelengkeng terserah mereka sebanyak-banyaknya dan dimakan habis di tempat. Nah, kalau misalnya mau dibawa pulang itu memiliki harga variatif juga. Mulai dari Rp35.000 sampai Rp55.000. Ada juga kebun kelengkeng indian nanti yang itu best quality, BQ, itu nanti sekitar harga mulai dari Rp70.000. Yang BQ itu ramah sekali untuk orang-orang diabetes biasanya. Itu karena rendah gula dan tidak menaikkan, cenderung lebih rendah untuk menaikkan gula darah. Kendati menerapkan konsep makan sepuasnya, pengunjung hanya dibeli waktu sekitar 15 menit untuk memilih dan memetik aneka jenis buah kelengkeng sebanyak-banyaknya untuk dimakan di tempat. Untuk dapat makan kelengkeng sepuasnya, pengunjung dikenakan biaya Rp45.000. Namun, jika kelengkeng yang telah dipetik tidak dihabiskan, maka pengunjung dikenakan biaya tambahan Rp5.000 per onsnya. Pengunjung pun dapat membeli buah kelengkeng untuk dibawa pulang dengan harga mulai dari Rp45.000 hingga Rp70.000 per kilogram tergantung jenis. Untuk datang menikmati agrowisata kelengkeng ini, pengunjung harus memesan tempat terlebih dahulu sebab pengelola memperlakukan pembagian jadwal atau kelompok dengan jumlah maksimal 10 orang ketika berkeliling, memilih, dan memetik buah kelengkeng di area kebun seluas Rp5.000 persegi ini. Teri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.